Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog RC Vioslimo hanya otomotif yang mempersatukan kita kali ini saya akan review satu unit lagi warna hitam metalik tahunnya 2013 nah bagi teman-teman yang ingin mencoba pemula mencari mobil yang budget-budgetnya di bawah 80 juta nah ini saya informasikan hari ini saya akan nge-review satu unit yang budgetnya middle-low banget tapi konsepnya masih kelihatan menarik di bagian luar nah oke jangan lupa like and share and subscribe karena subscribe itu gratis ya temen-temen ya untuk mengikuti seputaran otomotif mobil X Bluebird Oke lanjut aja langsung ke review sore hari ini ya temen-temen mobil ini tahun 2013 ya warnanya hitam metalik nah mobil ini beberapa sudah saya modifikasi di bagian body kit untuk bagian tampak depan body kitnya ini saya pakaiin yang TRD Sportivo nah tapi kombinasi warnanya saya kasih warna silver sama hitam nih temen-temen ya nah ini kayak begini nih penampakannya mungkin yang suka yang suka model-model elegan dan nggak terlalu ceper nah ini cocok pakai body kit yang TRD Sportivo terus kalau untuk bagian foglame nya ini sudah saya pakai yang originalnya bawaan Vios ya ya terbuat dari kaca bukan 4G ya tapi kalau temen-temen mau ganti lampunya bisa dikasih lampu yang LED yang model C6 warnanya putih mantep kalau untuk bagian plat nomornya ini saya kasih yang yang Mika ya mantep terus lambangnya ini udah saya ganti bukan lambang Toyota lagi lambangnya aneh pokoknya ya untuk grillnya depannya saya kasih hitam tapi tangkilnya ini saya kasih warna silver lampu masih bawaan tapi saya smoke warna biru nah disini juga ada saya kasih sedikit list hitam biar kelihatan sipit nah dan lampu LED nya di bagian dalam warna biru keren nah terus kalau ke bagian nampak sampingnya nah ini kalau penampakan velgnya kelihatan banget nih warnanya putih ngejreng deh ya ini ringnya saya kasih ring 17 velg second band second ukurannya 205 per 45 jadi kelihatan mentereng banget karena mobilnya warna hitam kalau mobil hitam itu ya cocoknya warna-warna terang di velg kalau saya suka-suka yang belaknya kurang atau warna gold terus untuk bagian sambungan bumper ini saya kasih apa namanya keleman trd sportivo trd sportivo ya dan karena ini modelnya jari-jarinya jarang-jarang jadi saya kasihin untuk yang dia cakran depannya ada cover Brembo tapi hanya cover aja perbahannya plastik nah gitu ya kalau untuk 50i emblem sudah saya pasang tindernya sudah saya tutup saya hapus biasanya kan disitu ada lampu kecilnya sen Oke kalau ya dia spionnya masih standar bawaan belom retrack kaca filmnya udah saya pasang depannya 40 sampingnya 60 dalam air udah pasang juga yang model slim handlenya saya kasih yang krum yang bodi kitnya samping juga pakai trd sportivo belakangnya kalau yang mau ceper-ceper ya ring 17 jadi kalau penampakan dari jauh seperti ini tapi untuk bawa-bawa penumpang penuh bagian belakang ataupun bawa barang yang berat-berat ya mentok ya ya terkecuali ganti shop blackernya atau pernya wih keren bagian belakang body kitnya trd juga ya temen-temen ya untuk detailnya nih saya kasih yang model drive 68 terus kenal potnya juga udah saya kasih yang model racing untuk apa namanya kamera mundur sudah saya kasih dudukan plat juga bagian belakang tadi depan juga sudah sama emblem Vios G dan grillnya saya kasih warna krum penampakan belakang keren juga mantep nah teman-teman kalau untuk mobil X Bluebird ini tahun 2013 nya harganya 70 juta ya 2014 nya harganya 72500 dan 2015 nya 77500 mobil masih standar kalau modifikasi seperti ini pokoknya murah banget saya taruh harganya di bagian deskripsi ya bagi teman-teman yang baru-baru banget mau punya mobil pemula tapi tampilannya mau keren mobilnya sedan cocoknya ya gen3 Vios limo harganya cukup terjangkau di kantong teman-teman yang mencari kendaraan eh keren tapi murah sis mantap ya bagian dalamnya penasaran seperti apa oke kita ke bagian dalam ya bagian dalamnya ini sudah power window tentunya karena nggak mungkin kalau mobil sudah sekeren ini tapi nggak ada power window-nya nah power window-nya sudah terpasang saya coba turunin ya tuh ya auto naik dan auto turun dan kalau ke bagian dalam double din nya sudah saya kasih yang 10 in 10 in loh nggak main-main harganya dibawah standar tapi saya kasihnya 10 in mantap ya dan untuk bagian dashboard ini masih bawaan bagian jok masih bawaan juga ya bagian atapnya juga belum ada custom jadi dalamnya ini hanya upgrade power window dan double din ya nah ini saya tes jalan ya sudah di proses tune up besar oli baru filter oli baru gurah radiator kaki-kaki mantep tuh temen-temen kalau beli mobil mau standar mau upgrade semuanya melalui tune up besar ya jadi nggak langsung dibawa ngantep ngantep koplingnya enteng gasnya enteng tinggal dibawa aja oke kita keluar lagi ya dari kendaraannya nah temen-temen untuk harga saya tahu di bagian deskripsi ya jadi untuk warna kita ready warna hitam warna silver abu-abu mocha merah masih ready jadi kalau temen-temen suka yang warna hitam juga kita ready ya oke teman-teman review singkat padat jangan lupa like share subscribe dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone temen-temen dan mudah-mudahan temen-temen yang berniat beli mobil nyari-nyari mobil bisa ke RC Pios limo oke ya bisa tanya-tanya dulu telepon WA bisa atau lihat di katalog di WhatsApp bisnisnya RC Pios limo nomor teleponnya ada di bagian deskripsi ya jangan lupa tuh ada di bagian deskripsi oke temen-temen semoga temen-temen yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya yang sedang punya hajat cepat terkobol hajatnya dan sehat selalu salam sukses dari RC Pios limo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif